Selamat malam saudara-saudara aku yang kasih Tuhan Yesus Kristus Malam hari ini kita akan mendengarkan rendungan kembali Sebelum kita mendengarkannya, kita berdoa Tuhan Allah kami, terima kasih atas semua berkat dan karuniamu Yang telah kau berikan pada kami Dari pagi hingga malam hari ini Tuhan Engkau telah menyertai kami di dalam seluruh kehidupan kami Dan malam hari ini kami ingin mendengarkan firmanmu Kiranya itu menjadi kekuatan bagi kami Menjadi semangat bagi kami untuk melakukan kehidupan kami selanjutnya Terima kasih Bapak, di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan mencap syukur Amin Malam hari ini kita akan mendengarkan rendungan dari Roma 2 ayat 1 sampai 16 Demikian firman Hukuman Allah atas semua orang Karena itu hai manusia Siapapun juga engkau yang mengakimi orang lain Engkau sendiri tidak bebas dari salah Sebab dalam mengakimi orang lain Engkau mengakimi dirimu sendiri Karena engkau yang mengakimi orang lain Melakukan hal-hal yang sama Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur Atas mereka yang berbuat demikian Dan engkau hai manusia Engkau yang mengakimi mereka yang berbuat demikian Sedangkan engkau sendiri melakukannya juga Adalah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah Maukah engkau menganggap Sepi kekayaan kemurahannya Kesabarannya Kesabarannya Kelapangan hatinya Tidakkan engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah Ialah menuntun engkau kepada pertobatan Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat Engkau menimbun murkah atas dirimu sendiri Pada hari waktu mana murkah dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya Yaitu hidup kekal kepada mereka Yang dengan tekun berbuat baik Mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan Ayat 8 Tetapi murkah dan geram Kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri Yang tidak taat kepada kebenaran Melainkan taat kepada kelaliman Penderitaan dan kesesakan Akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan kedama sejahtera Akan diperoleh semua orang yang berbuat baik Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani Sebab Allah tidak memandang bulu Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum taurat Akan binasa tanpa hukum taurat Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum taurat Akan diakini oleh hukum taurat Karena bukanlah orang yang mendengar hukum taurat Yang benar di hadapan Allah Tetapi orang yang melakukan hukum taurat lah Yang akan dibenarkan Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum taurat Oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut Hukum taurat Maka walaupun mereka tidak memiliki hukum taurat Mereka menjadi hukum taurat bagi diri mereka sendiri Sebab dengan itu mereka menunjukkan Bahwa isi hukum taurat ada tertulis di dalam hati mereka Dan suara hati mereka turut bersaksi Dan pikiran mereka saling menuduh Atau saling membela Hal itu akan nampak pada diri pada hari Bila mana Allah Sesuai dengan Injil Yang kuberitakan akan mengakimi Segala sesuatu yang tersembunyi Di dalam hati manusia Oleh Yesus Kristus Demikian firman Tuhan Saudara-saudara aku yang kasih Tuhan Yesus Kristus Jika kita merasa patut untuk marah Terhadap dosa seorang Kita hendaknya berhati-hati Kita perlu berbicara terus terang melawan dosa Tetapi kita harus melakukannya dengan roh kerendahan hati Seringkali dosa-dosa yang kita lihat Dengan jelas di dalam diri orang lain Ternyata adalah Dosa-dosa yang telah berakar di dalam diri kita Jika kita melihat dengan teliti pada diri kita sendiri Kita bisa mendapati Bahwa kita sedang melakukan dosa-dosa Yang sama Dalam bentuk yang lebih bisa diterima masyarakat Misalnya Seseorang yang suka bergosip Bisa bersikap sangat kritis Terhadap orang lain yang bergosip tentang dirinya Ketika surat Paulus dibacakan di gereja Roma Pasti banyak Kepala menangguh-angguh saat dia Mengecam para penyembah berhala Praktik pemokseksual Dan orang-orang yang berbuat gelalim Tetapi Pasti sangat terkejut Para pendengarnya Manakala dia menoleh kepada mereka Dan justru berkata Engkau sama saja buruknya Dan tiada ampun bagimu Paulus secara tegas Menekankan Bahwa kita semua Berulang kali berdosa Dan di luar Kristus Tidak ada jalan Untuk bisa diselamatkan Dari akibat dosa-dosa Oleh kebaikannya Allah menahan hukumannya Dengan memberi manusia waktu Untuk meninggalkan dosa-dosa mereka Mudah untuk mengira Kesabaran Allah Sebagai persetujuan Terhadap cara hidup Kita yang tidak benar Evaluasi diri adalah sulit Dan bahkan lebih sulit lagi Membawa diri kita kepada Allah Serta membiarkan dia Memberitahu kita Keadaan dalam hidup kita Perlu diubah Namun Sebagai orang Kristen Kita harus meminta Kepada Allah Menunjukkan dosa-dosa kita Supaya dia bisa Memulihkan kita Sayangnya kita Memungkinkan Sayangnya kita Memungkinkan lebih takjub Kepada kebesaran Allah Terhadap orang lain Daripada menjadi rendah hati Karena kesabarannya Terhadap kita Meskipun Allah bisa Tidak segera Menghukum kita Karena dosa Penghakiman terakhirnya Sudah pasti Kita tidak mengetahui Secara persis Kapan hal itu terjadi Tetapi kita Mengetahui Bahwa tidak seorang pun Akan lukut dari Perjumpaan terakhir Dengan Sang Pencipta Kita dapat Tentang penghatiman Di Yohanes 12 Ayat 48 Dan Wanyu 20 Ayat 11 Sampai 15 Paulus mengatakan Bahwa orang-orang Yang dengan sabar Dan tekun Melakukan kendak Allah Akan mendapat Hidup kekal Paulus bukan Memberikan Keterangan Yang Yang bertentangan Dengan pernyataannya Terdahulu Bahwa keselamatan Anyah Datang oleh Iman Itu ada Tertulis Di Roma 1 Ayat 16 Dan 17 Kita tidak Diselamatkan Oleh perbuatan Perbuatan baik Tetapi kita Menyerahkan Hidup kita Sepenuhnya Kepada Allah Kita ingin Menyenangkan dia Dan melakukan Kendaknya Dengan demikian Perbuatan baik Kita Suatu respon Pengucapan Syukur Atas apa Yang Allah Telah kerjakan Bukan suatu Perseratan Untuk memperoleh Perkenaannya Manusia Dihukum Bukan karena Apa yang mereka Tidak ketahui Melainkan Apa yang mereka Lakukan Dengan apa Yang mereka Ketahui Orang-orang Yang mengetahui Firman Allah Yang tertulis Dalam hukum Tauratnya Akan Diakimi Berdasarkan Hukum Hidup Orang-orang Yang belum Pernah melihat Alkitab Tetap Mengetahui Makna Yang benar Dan Makna Yang salah Dan merelakan Akan Diakimi Karena Mereka Melanggar Standar Yang Dinyatakan Oleh suara Hati Mereka Sendiri Hukum Allah Tertulis Di dalam Diri mereka Jika Anda Pergi Segera Ke seluruh Dunia Anda akan Menemukan Bukti Di dalam Setiap Masyarakat Dan budaya Tentang Hukum Moral Allah Misalnya Semua Budaya Melarang Pembunuhan Tetapi Dalam Semua Masyarakat Hukum Tersebut Telah Dilanggar Kita Adalah Ras Yang Keras Kepala Dan Jahat Kita Mengetahui Apa Yang Benar Tapi Kita Tetap Ingin Melakukan Apa Yang Salah Tidak Cukup Dengan Mengetahui Apa Yang Benar Kita Juga Harus Melakukan Melakukannya Akui Lah Kepada Diri Anda Dan Kepada Allah Bahwa Anda Sering Gagal Untuk Hidup Sesuai Dengan Standar Allah Itulah Langkah Langkah Pertama Untuk Bisa Memperoleh Pengampunan Dan Pemulihan Amin Tuhan Yesus Memberkati Kita berdoa Terima kasih Ya Bapak Atas Berkatmu Yang Telah Kami Dengar Kiranya Ini Menjadi Kekuatan Bagi Kamu Untuk Kami Dapat Rendahkan Hati Di Hadapan Dan Kami Dapat Melakukan Kehidupan Kami Selanjutnya Dengan Pimpinan Terima kasih Bapak Di dalam Anak Yesus Kami Berdoa Dan Menyujuk Amin Salam